Intro Puluhan keluarga korban Darwin Sitorus yang dibunuh pada tanggal 3 Februari di tangkahan pasir menangis histeris memprotes karena adanya adegan yang tidak dilakukan sesuai dengan fakta pada rekonstruksi yang digelar Polsek Indrapura Polres Batubara, Sumatera Utara Kapolsek Indrapura AKP Mita Natasha mengatakan ada 20 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi, semuanya hasil dari keterangan saksi Seluruh tersangka dijerat pasal berlapis dengan terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati Menurut istri korban Henny Borusi Tohang, para pelaku sudah berencana membunuh korban hal ini terlihat dari tangan korban yang nyaris putus dan kaki korban yang patah namun hal tersebut tidak ada dalam berita acara Ini kita hari ini melaksanakan rekonstruksi tentang tidak kenyataan berlapis dengan rencana yang terhadap dalam pasal 340, subsidi dari 338, subsidi dari 170, ayat 2, ke 3, contoh pasal 5, ayat 1, kaum bidana Nah, terus ini berapa adegan yang diperagakan? Untuk rekonstruksi tadi adegannya ada 20 adegan Terus adegan keberapa dilakukan pemutu adegan? Jadi adegan ke-18, adegan ke-15, 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 ke-15 yang ada pengorokannya Terus bersama ini terancamnya berapa tahun? Baik ada sumur hidup atau hukuman mati Nah gunanya rekan truk sini sendiri apa? Untuk dijelaskan dan mutikan kepada pihak keluarga kejadian yang sebenarnya terjadi di sini. Kenapa keberatan dengan hasil rekonstruksi ke barusan Pak? Ini jelas keberatan Pak, karena tidak sesuai dengan setelah. Nantilah katakan, tunggul teh, biar diunggul selatnya, baru tanda tangannya, jelas kau. Tuhan jari-jari itu putus itu, kenapa enggak dibuat? Semuanya terangkan, kau yang melihat semua kau. Banyak yang hancur, masa cuma satu aja yang apa, bergerak satu dua orang? Enggak cocok itu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.